Jadi Majid Lawang Kidul ini adalah saksi kedahsyatannya pemikiran-pemikiran ulamak Nusantara juga dan ketawaduan ulamak Palembang. Macek Bicek, ada peristiwa yang mungkin Macek Bicek tidak tahu. Di Palembang, yaitu tentang Majid Lawang Kidul. Majid Lawang Kidul ini adalah masjid yang pernah menggemparkan dunia. Tidak pernah tahu kan? Bahkan sampai ke luar negeri, sampai ke Mekah Madinah itu heboh gagah Majid Lawang Kidul ini. Yaitu adalah salah satu polemik lah. Nah, apa polemik itu? Ini kita ulas hari ini bersama Kakando Daud, yaitu seorang sejarawan penelitih Islam. Masjid Lawang Kidul yang dibuka oleh Malang Daya tadi pernah menggemparkan ulama-ulama dunia Islam saat itu. Nah, masalahnya sikok. Masalahnya tentang sholat jumat. Nah, karena dalam fikir syafi'i, sholat jumat itu kalau dalam satu kampung halus satu masjid. Iya, iya. Nah, posisinya ini kita di Palembang sudah ada masjid agung. Dibangun pulau masjid Lawang Kidul. Maka, keluarlah fatwa dari Mufti Betawi, Sayyid Usman bin Yahya, yang tidak mengizinkan sholat jumat di Masjid Lawang Kidul. Nah, kata beliau, tidak boleh tidak sah sholat masjid di Lawang Kidul sambil beliau mengasihkan satu karya. Ada karya beliau, jam ulfawaid namanya, seputar sholat jumat di Masjid yang baru. Yaitu Masjid Lawang Kidul. Intinya beliau tidak mengizinkan sholat di situ. Beliau punya otoritas karena beliau ulama' mufti. Mufti Betawi. Zaman dulu, setiap daerah-daerah itu punya mufti-muftinya. Di Hindia, Belanda, muftinya adalah Sayyid Usman bin Yahya. Kalau sekarang barangkali ketua muwi, kira-kira begitu. Sayyid Al-Fatihim. Wa ala adi qaybina qaybirina wa sahabila akrabina wa to'anum ajum'ainna bi rahmatika ya ala rhamadu wa rahimim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa rahim. Tetapi, Mang Dayat, ulama' kita juga nanyu. Dengan ulama' yang ada di Mekah. Yaitu mufti Syafi'i, ulama' asal Sumatera Barat. Namanya Syekh Ahmad Khotib Al-Minang Kabawi. Pernah dengar, Mang Dayat? Ya, ya, ya. Jadi, Syekh Ahmad Khotib setelah mendengar bahwa ada masjid baru di situ, karena penduduklah banyak, kata beliau, boleh-boleh baik. Nah, beliau sambil mengeluarkan kitab tentang hal ini, Mang Dayat, namanya Isbatu Zain. Nama' kitabnya itu. Tetapi, setelah mendengar fatwa, jadi, satu dari mufti Betawi, tidak boleh, tidak mengizinkan sholat jumat di Lawang Kidul, ulama' dari Mekah, membolehkan. Jadi, ada dua. Ada dua, Pak Wixi. Jadi, ini berpolemiknya luar biasa. Sama-sama mufti, sama-sama kuat. Saat itu, kemuragannya masih ada? Ya, kemuragannya masih ada. Jadi, artinya, inilah ketawaduan seorang ulama' Palemba. Nah, tidak galaknya utuskan dewe. Nah, sama yang ahlinya. Karena yang punya kedudukan mufti di situ, kalau di Mekah adalah Si Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, kalau di Nusantara adalah Sayyid Usman bin Yahya. Tapi, mereka silang pendapat. Hal itu biasa. Silang pendapat, mufti Betawi tidak izinkan, karena sudah ada masjid lain, mufti Mekah membolehkan. Karena banyak orang, bolehlah sholat jumat di situ. Biar ada umup. Biar, begitu. Akhirnya, setelah mendengar bahwa mufti dari Mekah, karena ada keluar fatwa dari Mekah, tadi membolehkan sholat jumat di masjid lawan. Itu sholat lagi akhirnya, ulama'-ulama di sana. Ya, masyarakat di sana. Didengar oleh mufti Betawi. Nah, kemarin kau omong, tidak boleh, masih. Di kalahnya lagi kitab. Ya, kan? Sambut menyambut. Iya, sambut menyambut, sampai akhirnya, lahirlah kira-kira 12 karya tentang itu. Wow. Jadi, masjid Lawang Kidul ini, menghasilkan 12 tulisan. Dari polemik, sholat jumat. Sholat jumat, di masjid Lawang Kidul, Palemba. Yang akhirnya, yang ikut ini bukan, apa namanya, bukan hanya dua ulama' ini. Nanti ulama' Mekah juga didukung oleh teman-temannya yang ada di Mekah. Begitu juga yang mufti Betawi didukung oleh ulama'-ulama' yang ada di sini. Terus saling mendukung. Mendukung, mendukung, maka menghasilkan banyak karya tadi. Nah, inilah. Tapi hikmahnya, Bang Dayat. Jadi, ulama' itu kalau berdebat, dia menghasilkan ilmu. Menghasilkan karya. Tidak boleh, eh, kalau berdebat, berdebat, baik. Ya, harus pakai ilmu. Ada dasarnya. Ada dasarnya. Bukannya kalau kita nih, pokoknya idak. Pokoknya idak. Tidak acar. Tidak acar. Jadi, ulama'nya. Nah, makanya sekarang ini harus kita tiru, Bang Dayat. Iya. Jadi, kalau kita berdebat, para tokoh berdebat, ya kan? Setidaknya kalau ulama'-ulama' kita dari Melayu, kalau berdebat, idak senang dengan orang, dia membuat syair. Telah datang burung dari alam apa, gitu. Padahal itu menyinggung. Temannya yang dulu berpolemik. Nah, orang-orang di sekitar itu tidak tahu. Sangkingnya mereka itu, apa namanya, kaya dengan intelektual. Artinya tadi, balik ke Masjid Lawang Kidul tadi, benar bahwa di situ terjadi polemik yang menggemparkan dunia Islam saat itu. Paca puluh, ya deh. Artinya tadi, kalau sampai 12 kali ya, sambut menyambut terus ya? Sambut menyambut terus. Sempat ada ketegangan yang maksimal puncaknya. Puncaknya, benar. Jadi, sampai akhirnya, masjid ini pernah ditutup juga, tapi tetap sholat lagi. Hmm. Nah, Mufti Betawi ngara kitab kurang lebih 10, yang ditemukan oleh teman-teman kita. Nah, kalau yang di Mekah tadi, cuma dua yang di dengaran kitab, karena bantahan-bantahan Mufti Betawi, tidak sampai lagi ke meja dia. Iya. Nah, dia di Mekah kan, kalau barangkali, kalau sampai lagi bantahan itu, ditulis lagi. Dibantah lagi, ditulis lagi. Begitu. Begitu, Mang Dayak. Artinya, ini luar biasa sekali. Dan, logika ya, di masa itu, nulis, butuh waktu. Butuh waktu. Dan pengiriman, butuh waktu. Artinya, polemik ini bukan sebentar. Bukan sebentar, benar. Benar sekali. Benar sekali. Lanjut-lanjut, mungkin tahunan ya. Dan yang memang, buat salut tadi, kita tahu lah, siapa itu tokoh yang namanya Kim Rogan. Betul. Yang membangun majid itu. Kita di Pelembang ini yakin, ilmu dia itu, bukan main-main. Betul. Emangnya kan, beliau pun, masih minta pendapat. Minta pendapat. Nah, inilah pelajaran. Iya. Pelajaran. Artinya, sekelas Kim Rogan ya, Mas Agus Abdul Hamid, murid dari Syekh Abdul Somad, ulama-ulama kita di Mekah, juga beliau pemegang sana, tapi belum tetap rendah hati. Beliau tetap meminta fatwa. Ini pelajaran untuk kita semua. Jadi, jangan merasa, kita ini merasa, banyak ilmu. Iya. Banyak ilmu. Lebih pintar, lebih alim aku dari dia. Iya. Banyak yang lain itu. Jadi, sekarang, kita belajarlah dari ulama-ulama, dari peristiwa Masjid Lawang Kidul ini, menyadarkan kita, betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Dan itu mungkin adab ya. Dan itu adab, betul. Iya. Adab, betul. Adab. Semakin banyak ilmu, semakin rendah hati. Semakin rendah hati. Semakin banyak minta pengetahuan pendapat. Iya, betul. Jadi, kaya pengetahuannya. Kita mungkin jadi, sudah tetap kembali. Iya. Aku tak menjawab. Aku, betul. Karena kan ilmunya sudah tinggi. Itu salut. Salut. Jadi, ini lah. Ini, jadi Masjid Lawang Kidul ini adalah saksi, ee, kedahsyatannya, pemikiran-pemikiran ulama Nusantara juga. Dan ketawah doaan ulama Palemba. Hmm. Dan, yang kita pertanyakan sampai sekarang, jangan-jangan, Bang Dayak. Kedua mufti tadi, Mufti Betawi Syed Usman, sama Syed Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, tidak pernah menginjakkan kaki ke Masjid Lawang Kidul. Ini kan menarik. Iya kan? Begitu. Benar, benar, benar. Jadi, dari cerita ini, banyak sebenarnya hikmah yang kita dapat. Yang pertama, artinya Lawang Kidul ini nama besarnya, dikenal sampai ke Mekah, sampai ke Pulau Jawa. Iya kan? dan berdebat hanya membahas Lawang Kidul. Lawang Kidul. Artinya ini dikenal Masjid ini. Dikenal. 12 karya tadi dikumpulkan, ditaruhlah di sana. Totalnya 12, ya tiga lega lagi. Iya, yang ini 10, yang Usman bin Yahya 10, yang ini 2. Ya, manuskripnya itu ada di koleksi oleh teman-teman kita dari Medan. Ahmad Fauzi namanya. Beliau mengkoleksi itu, beliau kumpulkan karya-karya yang membantah maupun yang membolehkan. Tentang sholat jumat di Palembang. Jadi sarannya ini masjid yang sangat luar biasa. Masjid yang dibahas oleh para banyak ulama di dunia. Jadi kebila perlu disana itu dibuatkan museum khusus tentang itu di masjidnya itu. Dibuatkan semacam galeri. Iya, didokumentasikan. Benar, benar, jadi itu yang pertama. Yang kedua ya, kita belajar dari ketawa aduan tadi, sebenarnya harusnya malu gitu nih. Ilmu tidak banyak tapi kepacaan. Dikit-dikit cocok hebat. Iya, dikit-dikit salah kok, dikit salah. Jadi artinya memang segala hal kita harus minta pendapat sama orang yang lebih ahli. Setinggi-tingginya ilmu, pasti ada yang lebih tinggi lagi. Nah, begitu juga kami, pasti masih banyak hilaf dan salah juga. Ada tambahan lagi? Tadi, agar karya-karya yang dihasilkan melalui polemik ini, dikaji ulang, ditahkik kalau bahasa kita, artinya diterjemahkan, bisa disebarkan lagi, agar masyarakat kita kota Palembang ini, mengetahui betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Tidak ada asa macak-macak, melalui masjid ini adalah simbol. Masjid Lawang Kidul adalah simbol intelektual. Benar, benar-benar, benar-benar, keren sekali, Masya Allah. Jadi, Mangce-Bice, kita bersyukur, ada masjid Lawang Kidul, salah satu masjid tertua di Palembang. Nah, punya banyak cerita dan sejarah di situ. Demikianlah video Mangdayat kali ini, mudah-mudahan, diskusi kami ini bisa nambah, kasanah pengetahuan kita tentang kota Palembang, dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada salah-salah kata baik dari narasi ataupun video, kami memohon maaf kepada Allah, kami memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!